Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa amma taraki fila ulumi wal ma'arifi Fala nihayatalahu ala al-abad Ada pun level-level Tingkatan-tingkatan Dalam ilmu dan pengetahuan Fila ulumi wal ma'arif Dalam ilmu dan pengetahuan Fala nihayatalahu ala al-abad Nggak ada penghujungnya Wafakukulli zi'ilmin alim Selalu Seribu orang tingkatan keilmunya tidak sama Tingkat satu, tingkat dua, tingkat seribu, tingkat tiga ribu, tingkat sedujat dan seterusnya Dalam kesolehan juga sama Dalam kema'arifatan juga sama Semua pun Kecuali pegawai negeri Golongannya Paling penghujungnya adalah 4D Kalau kiaima ya nggak ada ujung panggalnya Dari mulai yang hanya bisa baca Quran dan ilmu tajwid saja Sampai kepada yang bisa baca kitab takrib Hati kita ini adalah tempat keluarnya sinar Wa masyariqu anwarit tawajuhi wal asrar Matali'u Dan tempat bersinarnya tawajuh dan akhirnya itu juga ada matlahnya Ada tempat munculnya Wa masyariqu anwarit muwajahati wal musyahadati wal muayyanati Dan tempat terbitnya penyinaran muwajaha, musyahada, muayana Berhadapan, melihat, dan menyaksikan Warruhih wassiri Ruh dan sir Qoribun ba'duha mim ba'din fil mertabat Pangkatnya ya hampir berdekatan satu dengan yang lain Falidhalika sakata syaykh anjil arwah Oleh karena itulah maka Syaykh disini Pemualif Pengarang disini Syaykh al-Junaid disini Diam Artinya sakata no comment Tidak banyak mengurekan Tidak berani mengurekan secara terbuka Tentang persoalan-persoalan ruh Wassakata syaykh anjil asrar Kenapa Arwah lindirajihah fil asrar Karena itu sudah dalam kategori asrar Masalah sir Dan pada akhirnya Saya sendiri juga Menilai Tidak mengapa Boleh-boleh saja Sah-sah saja Orang berbicara tentang ruh Silahkan Berbicara Silahkan meneliti Silahkan menguji coba Saya berpengertian Tidak dilarang Untuk berbicara tentang ruh Karena Dalam Al-Quran dikatakan Ketika mereka bertanya tentang ruh Katakan bahwa ruh itu adalah persoalan Tuhan Itu bukan berarti dilarang Artinya apapun yang akan kau lakukan Penelitian apapun Uji coba apapun Penghujungnya pasti Engkau akan mengatakan I don't know Anything Gitu I don't know anything Kalau Anda bilang mengatakan I know Boleh saja I know Tapi nothing Pada beli ini I don't know anything Sama I know nothing Sama sekalipun I don't know Dan I know sama Ketika I don't know-nya anything Ketika I know-nya nothing Artinya sama-sama tidak tahu Dan tetap di ujungnya Seperti Pernah saya katakan Seperti orang Berbicara tentang kelapa lah Umpamanya Orang yang pertama kali kenal kelapa Akan mengatakan Halus kelapa itu Ya sudah Tidak ada masalah Anda benar Mengatakan Peret Kasap Jawis Tepasnya kan Dikupas lagi Keras seperti batu Ya sudah Benar juga Dikupas lagi Waduh Agak anu Apa namanya Berminyak-minyak Iya deh Oh air katanya Iya boleh Lembek katanya Kentos kan Iya deh Dibuka lagi Ada lagi Dan seterusnya Dan seterusnya Ketika dikupas Apa namanya Roh Ya mangga Dikupas lagi sinar Ya Dikupas lagi Anak Aku Aku dikupas lagi Cahaya Ya akhirnya ujung-ujungnya Ya gak pernah selesai Tetap saja akan Pada Pada penghujungnya Anda tidak akan Mungkin akan Mencapai Yang paling inti Dalam persoalan roh Jadi artinya Bahwa Pada akhirnya Bahwa Di luar Cangkauan Akal Manusia Untuk Memahami Yang sebenarnya Itu apa Ya Itu kira-kira Karena itu Disini Syahal Junaid Diam Artinya Tidak banyak komentar lah Yaudah Kalau masalah Enggak dibicarakan Walhasil Kesimpulannya adalah Walhasil Kesimpulannya Adalah Ananufusa Wal'ukula Bahwa Nafsu Jiwa Wal'ukul Dan Akal Az-zulmatu Ghalibatun Aleyhima Kegelapan Yang Mengelilinginya Kegelapan Yang menindihnya Artinya Diselimuti Dengan oleh Kegelapan Yang kita juga Tidak tahu Li'annahuma Kahuma Ya Nafsu Dan akal Ya seperti Nafsu dan akal Filhisi Di dalam Rasa Di dalam Keinderaan Ya adalah Ya sama Linhima Kihima Inham Maka Yanham Ikutum Berod Bahasa Jawanya Artinya Sangat Ambisius Sangat Ya terfokus Sangat rakus Filhisi Di dalam Rasa Wafanaihima Filhalesi Walkhanesi Dan juga Kefanaan Nafsu dan akal Filhalesi Walkhanesi Dalam Dugaan Dan perkiraan Angan-angan Saja Alwaswasil Khanes Falaisata Matlaan Disya'in Minanur Karena Nafsu dan akal Bukan Tempat Keluarnya Sahaya Dalam Artian Apapun Dia'adam Mita Wajuhihima Kelebihan Satu Ini ya Buang aja Ilanya Ilal Karim Mil Ghafur Kepada Yang Maha Mulia Dan Maha Pengampun Karena Nafsu akal Maha Sangat Depak Jadi Kalau Kita Mencari Tuhan Dengan Akal Yang Nafsu Apalagi Karena Akal Itu Hanya Bisa Menangkap Yang Ditangkap Melalui Panca Indra Artinya Bersifat Indra Indrawi Bersifat Indrawi Apa Saja Yang Bisa Dilihat Dirabah Disium Sebagainya Termasuk Udara Juga Termasuk Indrawi Juga Karena Sekalipun Tidak Bisa Dipegang Tapi Bisa Ditangkap Dimasuk Kedalam Balon Kan Ada Udara Dirasakan Begitu Apa Namanya Ban Itu Diisi Udara Ngambang Dia Berarti Ada Mengapa Ngambang Karena Bedanya Lebih rendah Dari Air Ada pun Hati Roh Dan Sir Itu Itu adalah Tempat Keluarnya Penyinaran Artinya Bagian-bagian Yang Bisa Mendapat Sinar Tempat Terbit Terbitnya Penyinaran muajah Apa bedanya tawajuh dengan muajah Kalau tawajuh kita sekedar menuju Mengarah Menuju menghadap Menghadap Tapi kalau muajah Berhadapan Menghadap Ya bisa saja Anda menghadap Bupati Belum tentu berhadap hadapan Ya kan Atau mungkin juga bicara melalui Sekpirinya Ya kan begitu Dan seterusnya Kalau muajah Itu artinya berhadap hadapan Ini sudah dijelaskan penafsiran Antara ruh dan syir itu Ketika kita membahas Ihtadar rahilun Ila akhirhi Wa kad sawa al-syeikh baynahuma Al-syeikh disini Imam al-Zunaydi Mempersamakan Menilai Sama Antara Ruh dan Syir Wa muraduhu Mada karena Maksudnya Sudah kami jelaskan Wallahu ta'ala alam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!